Esensi kita berkesenyata bukan ke luar negeri Kita mesti mampu menjadi tuan rumah sendiri Bisa gak kita berhasil di negeri kita sendiri? Gak usah diri Indonesia, di Jakarta dia Baiklah teman-teman Bapak Yusron Saya mungkin tidak masing-masing saya akan sambung Dalam kehidupan berkesenian itu sering ada dua aspek Kita perlu merawat yang tradisional Sesuai dengan elemen-elemen yang mendukung yang esensi dari tradisional itu Yang kita anggap ini warisan dari masa lampau Identitas kita sendiri itu tersendiri Tetapi dalam kesenian itu ada aspek lain Kita harus maju Kita harus berkembang Ada kalanya kita mesti lompat dari pagar-pagar itu Seperti istilah Yamin Asmari Jangan asyik sendiri Apa itunya? Itu memrival safah yang tinggi sekali Kita harus berani Kita harus berani lompat dari pagar itu Demi kemajuan Tapi bukan nanti kita gak merawat yang lama Lama itu kita harus dirawat Apa itu memang harus pakai gambang kromo Apa itu harus pakai namanya ketawa ketiwi Musi ceritanya, musi ini yang dikudal Legenda-legenda petawi Itu boleh saja Tapi kemajuan itu Mesti gak bisa dielak Apa itu teater koma Apa itu putul jaya Unsur lenongnya semua ada di situ Jadi tidak perlu takut Kalau kita mau kemajuan Saya sudah bilang Jangan asyik sendiri Ketua siapa? Yamin Asmari Di situ saya tertarik kepada Istilah itu Saya tidak kenal beliau Maaf tadi saya belum pernah baca beliau Memang saya ingat bahwa Di TVRI itu memang jasa beliau ada ya Tapi memang saya gila Tapi saya tertarik kepada falsafahnya Dan bagian dari tema ini Saya anggap menarik itu Dan saya pikir Biar grup-grup itu sadar Dan mungkin itu suatu aspek Yang ada hubungan dengan kemajuan ke depan Keberanian mau meloncat Kembali lagi Apa itu selenong yang sebenarnya? Itu masing-masing Belum bisa menarik esensinya Bukan ada SK itu Yang bisa menjamin ada esensi Lengong itu bagaimana Masing-masing seniman Perlu menentukan esensi Lengong itu ada di mana Belum tentu digambang keromongnya Belum tentu di ceritanya Belum ditentu di cara ektennya Belum tentu artinya di ketawa ketirinya Masing-masing seniman Dengan kreatifitas Menentukan Sehingga kita yang menonton Bisa merasakan Ada hawa leno Meskipun kontemporer Kita tidak usah takut dengan kontemporer Kontemporer itu hasil kreasi kita sendiri Kalau memang ada leno di dalamnya Kita mesti bisa membuktikan itu sendiri Kreatifitas seniman yang saya tutup Tidak ada SK yang menutup Mesti ada babak robongnya Mesti actingnya begini Tidak bisa SK di mana Sehingga akhirnya saya menatakan Pelatihan seniman itu penting Sekolah-sekolah itu penting Sebelum kita bisa turun ke sekolah-sekolah Sebelum kita bisa mengajar Kita mesti memperoleh ilmunya dulu Dan keteramilannya Tidak ada pelatihan Tidak ada sekolah Tidak ada gunanya Bagaimana kita bisa turun mengajar itu Bagaimana kita mengajar gambang keromong Kalau kita tidak perlu pelatihan Tau bahan gambang keromong Benar Lutfi Kita bisa pakai alat Apa namanya tadi itu Keyboard macam-macam Yang penting tahu gak Irama gambang keromong itu bagaimana Itu gamelan bisa dimain sama keyboard Mengapa gambang keromong Perlu seorang komposer Seorang seniman lagi Dan itu kita gak bisa harap Orang yang dari lapangan Itu mesti ada ilmunya Kita mesti belajar Kita mesti tahu keyboard Itu esensinya apa Kita mesti tahu esensi dari gambang keromong itu apa Itu semua bisa dipelajari Gak bisa dengan sendiri Saya sekarang menggugah musik ada Ada laboratorium gak? Ada pelatihan gak? Ada sekolah gak? Saya itu udah marah Saya itu udah marah Kami ingin dengan IKJ semua Namanya Institut Kesenian Jakarta Tapi tidak ada esensi Jakarta di dalamnya Pakai nama urban Keren sekali kedua ini Esensinya apa untuk Jakarta? Bukan keurbanan saja Bukan itu gak penting Penting itu Semua yang urban itu penting Itu kehidupan zaman sekarang Gak bisa kita elak Jadi saya bisa marah Itu seperti unek-unek Dari 50 tahun yang lalu Soal keluar negeri Maaf ya Pak Mengeri Esensi kita berkesenyata Bukan ke luar negeri Kita mesti mampu Menjadi tuan rumah sendiri Kita mesti berhasil Di rumah kita sendiri Jangan pikir ke luar negeri Bisa gak kita berhasil Di negeri kita sendiri Gak usah diri Indonesia Di Jakarta dia Gak usah berakhir Kenapa nari itu bisa? Itu bahasa nonverbal Komunikasi internasional umum Bagaimana dengan lenong Yang pakai cerita komunikasi Ke luar negeri Orang di Cina bisa ngantuk Lihatnya Panjang-panjang lagi Tapi tergantung Makna kita membawa kesenian luar negeri Apa kita mau bawa Seni-seni penari-penari Dengan baju aduhai Dengan make up aduhai Kadang-kadang dengan ornamental Seperti ala jember gitu Maaf aja Itu bukan berpahami Itu jember untuk karnaval Dan parade Ngerti gak? Bukan untuk pentas yang sifatnya Seni, artistik Kita harus membedakan itu Akhirnya sekarang lagi muda kan Kemana dipetas Bukan parade Itu Saya anggap itu Alat jember Ketahuan saya Wah Kok masuk di Petawi Saya bilang Pakiannya Ornamentalnya Gitu ya Bukan tidak bagus Kalau mau parade Karnaval di lapangan Itu boleh Tapi kalau dipetas Untuk suatu seremoni Saya jadi ciut gitu Mungkin saya kuno ya Tapi saya harus lihat Mau yang seni Yang artistik Mau yang parade Rame-rame Karnaval Boleh aja Saya juga sering Mereka parade Karnaval Dulu aja Di apa namanya Di Senayan itu Saya buat Karnaval gede-gedean Saya buat Ondel-ondel yang segede Apa itu di karnaval itu Jadi Segala sesuatu itu Tergantung pilihan kita Perlu ada Kita mau ke tempat Kemana Saya bilang Jangan ke luar negeri Keluar negeri itu Kalau sudah pantas Lagi pula Saya pernah ke luar negeri Ke Nigeria Ada tariannya Ada lipat gandesnya Lipat gandes itu kan Bagian juga dari tradisi Ya tergantung kita Ngomongnya Jangan terlalu banyak Lawak Kan yang banyak Bukan perlu sutradara Perlu ada Seorang yang bisa Membimbing juga Tapi kan gak mau kita Keluar negeri semua Mau pakai Cantik-cantik Pakaian yang bagus-bagus Yang nomor 8 Tidak mau ada Suatu komedi Ada lipat gandes Gak pernah kepikirkan Saya ke negara itu ada Aktin sama Kartini Saya rasa buat Ada tariannya Ya itu tergantung Kita membuat Tapi jangan sasaran Luar negeri lah Maaf aja Saya bilang Jangan ada satu Hal dia yang bilang Kita berbonong Mengejar jadi Barisan dunia Barisan dalam negeri Saja Melu ngejar Melu ngejar Melu ngejar Malisan dunia Terdengarannya hebat Tapi di dalam negeri Miskin Tidak ada artinya Malah kita Tidak bisa membangun Maaf aja Saya bukan Menindir program-program besar Program besar itu Secara politis Ada artinya Tapi kita sebagai Seniman Mesti bisa Memilah-milah Dan menentukan Apa yang penting Terima kasih Tidak ada artinya Terima kasih Tidak ada artinya Terima kasih